Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dua fenomena di dalam sistem saluran yaitu yang dinamakan sebagai gelombang menjalar atau trakling wave dan gelombang berdiri atau diistilahkan sebagai standing wave untuk memahaminya kita perlu tahu dulu sistem saluran itu sendiri kalau dinyatakan di dalam rangkaian listrik sederhana jadi saluran itu mempunyai panjang L seperti tampak di sini dari titik ini, dari titik sebelah kiri sampai ke kanan panjangnya L di sebelah kiri atau sisi kiri itu dinamakan sebagai sisi generator dan sebelah kanan sebagai sisi beban pada sisi generator nanti akan ada sumber tegangan dan ada impedansi generator sementara pada terminal input tersebut itu akan ada impedansi sumber atau impedansi source atau S ZS sedangkan pada sisi beban nanti akan ada impedansi beban atau ZL L singkatan dari baratan dari kata load atau beban dan impedansi saluran itu sendiri disimbolkan sebagai Z0 atau impedansi karakteristik jadi jika sistem ini berjalan atau berlangsung saat sinyal dihidupkan atau diberikan dari tegangan sumber maka akan ada sinyal datang kemudian nanti akan dimungkinkan adanya sinyal refleksi pada saat nilai beban tertentu sebagai contoh di sini ada dua kemungkinan impedansi beban atau ZL tersebut impedansi beban yang sama dengan Z0 itu dinamakan sebagai saluran yang match atau sesuai sedangkan kemungkinan kedua adalah impedansi beban yang tidak sama dengan impedansi seluruh atau tidak sama dengan Z0 maka dinamakan sebagai saluran mismatch atau saluran tidak sesuai saluran tidak sesuai ini terbagi tiga pilihan lagi bisa dia bernilai 0 atau saluran yang terbuka singkat dan kemudian impedansi beban atau ZL sama dengan tak beringgah atau dinamakan sebagai saluran terbuka dan yang ketiga saat impedansi beban tersebut nilainya antara 0 dan tak beringgah jadi lebih besar dari 0 namun kecil daripada tak beringgah jadi ini kemungkinan impedansi beban tersebut saat sama dan tidak sama dengan Z0 jika kita jelaskan lagi pada saat sama atau sesuai tersebut sinyal dari generator diserap seluruhnya oleh beban jadi tidak ada sinyal refleksi pada saat itu tegangan di sepanjang seluruh akan tetap dan sinyal selalu bergerak dari sisi generator ke beban karena bergerak terus ini atau ada perjalanan sinyal dari generator ke beban maka dinamakan keadaannya atau kondisinya sebagai gelombang berjalan atau traveling wave jadi saat sinyal input selalu di on saat di on maka terjadi gerakan sinyal terus menerus dari generator ke beban karena sinyal terlalu bergerak maka dinamakan sebagai gelombang berjalan atau traveling wave kemudian penjelasan untuk seluruhnya tidak sesuai atau tidak sama dengan Z0 sebanding ZL hanya sebagian dari sinyal generator diserap oleh beban karena tidak sama tersebut sisanya dipantulkan lagi atau direfleksikan lagi ke generator dengan kondisi ini nanti akan terdapat variasi tegangan di sepanjang seluruh pada saat tadi di seluruh sesuai sepanjang seluruh tegangannya sama tegangannya akan sama disini terdapat variasi tegangan di sepanjang seluruh itu sebagai hasil dari jumlah tegangan datang dan tegangan pantul atau sinyal datang dan sinyal pantul di sepanjang seluruh tersebut jadi variasi tegangan ini akan tetap nantinya pada setiap titik jadi pada titik tertentu dia akan minimum titik yang lain dia akan maksimum atau mungkin ada antara maksimum dan minimum jadi dia tetap di sepanjang itu tidak berubah lagi karena dia tetap atau tidak bergerak maka dinamakan sebagai gelembang diam atau gelembang tegak atau berdiri atau disilahkan sebagai standing wave dengan demikian muncul dalam penganalisaannya ada terminologi atau istilah yang dinamakan sebagai PSWR jadi saat gelembang berdiri tadi ada tegangan maksimum dan minimum jadi variasi ini akan ada tegangan maksimum dan minimum yang terjadi jadi perbandingan tegangan maksimum dibandingkan minimum tersebut maka itu akan dinamakan sebagai PSWR atau voltage standing wave ratio atau perbandingan gelembang berdiri tegangan jadi tegangan yang terjadi tersebut dibandingkan saat terjadinya gelembang berdiri jadi perbandingannya namakan sebagai PSWR kemudian karena ada gelembang pantul maka bisa juga dihitung koefisien refleksi atau lambangnya seperti ini atau kita namakan sebagai T atau T nilainya dipengaruhi oleh ZL dan Z0 jadi ZL minus Z0 dibagi dengan ZL plus Z0 jadi ini koefisien refleksi kalau koefisien refleksi yang dapat maka PSWR bisa juga ditentukan dari nilai koefisien refleksi tersebut jadi PSWR adalah 1 ditambah koefisien refleksi magnetodonya dibagi dengan 1 minus magnetodo koefisien refleksi ini persamaan-persamaan yang berlaku untuk menganalisa sistem saluran apakah dia sesuai atau tidak sesuai ada terminologi PSWR koefisien refleksi ZL dan Z0 nilai Z0 atau impedansi karakteristik yang standar itu adalah 50 ohm ada juga nilai yang lain 75 ohm itu digunakan untuk seluruh transmisi antara tipi hitam putih dengan antena ada juga impedansi karakteristik untuk seluruh bernilai 200 ohm untuk kabel telepon jadi umumnya untuk komunikasi radio adalah 50 ohm sekarang kita coba lanjutkan dengan melihat animasi atau semacam simulasi dari kondisi sinyal antara sumber atau source dengan beban jadi antara sumber dengan beban bagaimana sinyalnya tegangan sinyal tersebut akan ditampilkan oleh grafik di sini sebelah atas pada grafik di sebelah bawah itu akan ditampilkan jumlah tegangan karena di bagian atas nanti akan ada terlihat sinyal datang dan sinyal balik jadi ini sepanjang seluruh di amati bagaimana bentuk tegangannya sementara di bagian kiri adalah beberapa pilihan kondisi beban ada kondisi beban 50 ohm 0 atau tepung singkat open dan juga ada beban yang 5 ohm serta 100 ohm sekarang kita coba diawali dengan ZL sama dengan 50 ohm kita aktifkan jadi pada saat 50 ohm kita lihat sinyal itu mulai bergerak jadi yang bergerak adalah yang warna merah warna merah itu adalah insiden atau sinyal datang jadi gerakan dari generator kebeban sinyal datang jadi mempunyai ketinggian 1 maksimum dan minimumnya minus 1 bergerak terus menerus ketika generator di on kemudian reflected sinyalnya atau sinyal pantulnya yang berwarna hijau terlihat tidak ada jadi bernilai 0 itu yang kita pahami ini adalah kondisi yang ideal dalam sistem seluruh jadi seluruh tidak ada sinyal pantul kalau ada sinyal pantul artinya penyiriman sinyal tidak optimal karena hanya sebagian yang diserap jadi kondisi ideal itu adalah memang pada saat ZL sama dengan Z0 Z0 adalah 50 ohm dan ZL juga 50 ohm itulah yang kita inginkan jadi kalau dijumlahkan maka tegangan maksimumnya dan minimumnya tetap saja jadi konstan jadi di sepanjang seluruh itu tegangannya tetap itu bernilai di sini pada angka 1 di sini jadi ini menunjukkan bahwa pada sistem seluruh yang sesuai ini karena lambat insya Allah ada ini ada tool naik sebetulnya dia di sepanjang ini tetap saja nilainya tetap saja nilainya yaitu pada satu titik yang konstan nah itu yang terjadi pada sistem yang sesuai atau saluran yang sesuai karena konstan maka nanti bisa kita hitung berapa PSWN ya jika ZL sama dengan 50 ohm dan ZL sama dengan 50 ohm nanti koficien refleksi kita masukkan nilai-nilai ZL dan Z0 tersebut sehingga bagian atas adalah 0 dibagi dengan 100 jadi koficien refleksinya 0 jadi ini terbuki bahwa pada saat sesuai tidak ada refleksi karena di sini koficien refleksinya 0 PSWR-nya berarti 1 ditambah koficien refleksi makin itu 2 dibagi dengan 1 minus koficien refleksi sehingga nilainya adalah 1 jadi PSWR- ideal itu adalah bernilai 1 kalau kita perhatikan dengan persamaan sebelumnya PSWR yang menggunakan P-MAC dan P-MIN atau M-MAC per-MIN jadi karena M-MAC-nya sama dengan M-MIN konstan tadi kita lihat pada simulasi jadi M-MAC-nya pada nilai yang konstan atau tegangan totalnya itu adalah konstan pada suatu nilai karena sama M-MAC dan M-MIN maka PSWR-nya juga bernilai 1 jadinya jadi bisa kalau dengan cara ini d-nya adalah juga 1 namun jika kita bandingkan tegangan maksimum dan tegangan minimum karena dia sama maka PSWR juga 1 jadi nanti menyesuaikan PSWR menggunakan rumus ini atau rumus ini terserah bergantung kepada apa yang diketahui selanjutnya pada simulator tersebut kita coba misalnya di bagian atas saat ZL sama dengan 0 kita aktifkan ZL sama dengan 0 ini sudah kita tunggu bagaimana gerakan sinyalnya nampak gerakan sinyal tersebut sinyal merah bergerak ke kanan kemudian yang hijau bergerak ke kiri jadi ada refleksi sinyal dengan tinggi yang sama jadi kalau tinggi sinyal merah adalah 1 tinggi sinyal hijau juga bernilai 1 namun dia pada arah yang berbeda itu yang terjadi pada saat saluran terbung singkat atau bernilai 0 bebannya nah ini jika dijumlahkan sinyal datang dan sinyal refleksi tersebut ini dia di bagian bawah dia akan maksimum pada titik ini jadi titik-titik yang warna ungu itu adalah jumlah jumlahnya sementara yang warna biru adalah titik sesaatnya ya titik sesaat jadi kalau akumulasi jumlahnya itu adalah seperti pada titik-titik atau garis yang berwarna ungu jadi maksimumnya adalah pada 2 dan minimumnya adalah pada nilai 0 nah kalau nampak disini dia ada masanya 0 nah ini pada saat 0 ini minimum maksimumnya dia pada suatu nilai yaitu nilai 2 karena pemaknya bernilai 2 peminnya bernilai 0 atau emaknya 2 eminnya 0 maka kalau kita menggunakan persamaan ini PSUR PSUR emak dan emin karena eminnya 0 maka bilangan dibagi 0 artinya PSURnya adalah tak beringgah jadi pada saat ZL sama dengan 0 PSURnya tak beringgah sekarang kita cek juga dengan persamaan yang menggunakan PSUR yang menggunakan koefisien refleksi jika kita hitung koefisien refleksi pada saat ZL sama dengan 0 masukkan nilainya 0 dikurang 50 0 tambah 50 ini min 1 kemudian maka di 2 dan min 1 dia akan menjadi positif 1 jadi 1 tambah 1 dibagi 1 min 1 2 dibagi 0 maka dia akan juga menghasilkan PSUR yang tak beringgah itu contoh ZL sama dengan 0 sekarang kita coba bagaimana simulasi atau keadaan ketika ZL kita buat tak beringgah atau saluran itu dalam kondisi terbuka jadi pada saat terbuka sama saja terlihat ada gelembang pantul dan di samping gelembang datang jadi gelembang datang yang merah gelembang pantul juga bergerak dengan ketinggian yang sama sama hal-halnya seperti saluran yang terbuka singkat tadi dan berapa tegangan maksimum dan minimum sebagai total potesnya itu sama seperti saluran dengan ZL yang 0 tadi cuma berbeda pasah kalau tadi 0 nya adalah di daerah lambda per 2 di sini 0 nya adalah di daerah lambda per 4 jadi bagi contoh jadi ada berbeda pasah setengah lambda antara saluran dengan DL semanengan 0 dan get L semanengan tak beringga kita bisa cek lagi ini pada minimumnya di lambda per 4 kemudian kalau kita lambda semanengan 0 minimumnya adalah di lambda per 2 tapi secara nilai PSVR nya juga tentu akan sama karena minimumnya di 0 jadi bisa kita cek di sini pada saat saluran dengan ZL tak beringga kita masukkan nilainya tak beringga tambah min Z 0 tak beringga tambah Z 0 sehingga nanti nilainya adalah 1 karena ini besar sekali tidak ada pengaruh ditambah atau dikurangi dengan 50 jadi sama pemilang dan penyebut hasilnya 1 diselesaikan di sini 1 tambah 1 dibagi 1 kurang 1 penyebutnya menjadi 0 sehingga PSVR nya juga tak beringga jadi itu untuk saluran yang mempunyai finansi tak beringga atau saluran terbuka kemudian kita coba cek animasi atau simulasi pada saat Z L nya bernilai 25 ohm jadi lebih besar dari 0 dan kecil dari tak beringga apa yang terjadi tetap ada dan sinyal baliknya warna hijau lebih kecil daripada saat terbuka atau terbuka singkat tadi jadi tidak setinggi tegangan refleksi eh tegangan datang atau sinyal datang nilai refleksinya jadi kalau ini sinyal datang tingginya 1 refleksi itu lebih kurang setengah kurang dari setengah jadi diperkirakan 0,4 atau 0,3 jadi itu nilai pantulannya nilai tegangan maksimum dari pantulan sebagai contoh kemudian jika diakumulasikan sinyal datang dan sinyal balik itu maka dia seperti ini yang berwarna biru ini nilai akumulasinya sementara yang maksudnya yang berwarna ungu putus-putus ini sementara yang berwarna biru adalah nilai sesaatnya jadi dia nah kelihatan nih dia minimum kemudian naik lagi naik terus dia menyelusuri nilai total yang garis putus-putus warna ungu karena nilai dan tidak bernilai 0 maka PSVRnya menghasilkan nilai yang tidak tak beringgal jadi ada suatu nilai disini dikurangi dengan nilai yang lain yang besar dari 0 jadi kalau kita cek keritungannya yang ZL sama dengan 25 ohm jadi 25 dikurang 50 dibagi 25 tambah 50 ini min 25 dibagi 75 min 1 per 3 kemudian magnitudenya tentu menjadi plus 1 per 3 jadi 1 tambah 1 per 3 4 per 3 1 min 1 per 3 2 per 3 totalnya dibagi menjadi 2 jadi PSVRnya lebih baik bernilai 2 itu ZL sama dengan 25 ohm kemudian terakhir jika kita coba saat ZL sama dengan 100 tetap terjadi gelemang pantul yang berwarna hijau namun tegangannya tidak sebesar tegangan datang atau sinyal datang incident jadi mirip seperti saat ZL sama dengan 25 ohm dengan demikian juga kita bisa memperhatikan di sini total tegangannya jadi ada nilai tertentu maksimum tertentu dan minimumnya tidak bernilai 0 dan jika kita cek di kalkulasinya saat 100 tersebut nilainya adalah 100 kurang 50 100 sama 50 berarti ini 50 dibagi 150 1 per 3 jika diselesaikan maka PSVRnya jaga 2 jadi antara Z0 ZL sama dengan 100 dan ZL sama dengan 25 PSVRnya juga bernilai 2 lebih baik daripada PSVR saat 0 dan terkini ingat ini kesimpulan dari simulasi atau animasi yang sudah kita lihat tadi yaitu pada saat saluran sesuai terlihat bahwa dengan ZL sama dengan Z0 yaitu PSVRnya 1 ini akan menghasilkan gelombang menjalar sedangkan pada saat saluran tidak sesuai kita coba kan tadi ada 4 kondisi saat 0 ZL sama dengan 0 ZL sama dengan tidak beringgah atau terbuka kemudian detailnya bernilai 25 ohm dan 100 ohm PSVR untuk 0 dan tak beringgah adalah tak beringgah kemudian PSVR untuk beban yang bernilai 25 ohm dan 100 ohm itu adalah 2 ini mendekati nilai PSVR ideal yang 1 jadi keempat kondisi ini ini menghasilkan refleksi yang ujung-ujungnya adalah berupa gelombang yang kita namakan sebagai standing wave terima kasih terima kasih Terima kasih.